Ratusan siswa SMA Negeri 8 Desa Pesanggerahan, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, terpaksa belajar dalam suasana yang penuh kekhawatiran, bangunan sekolah tempat selama ini mereka belajar harus dibongkar. Bangunan seluas 7.400 meter persegi itu harus diratakan dengan tanah karena terdampak pembangunan Jalan Tol Gedeba Getasik Malaya Cilacap, Getaci, Jujun, Kepala SMA N8 Garut, mengatakan, hampir seluruh bangunan sekolah masuk dalam rencana pembebasan lahan tol ini, hal itu, ujarnya, ia ketahui setelah menghadiri sosialisasi pembebasan lahan untuk Tol Getaci yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, beberapa waktu lalu, waktu itu kumpul di desa, sekolah kami ini disebutkan terdampak pembangunan Tol Getaci. Ujarnya kepada Tribun Jabar.id, Rabu, 15 Maret 2023, saat itu, ungkap Jujun, Kementerian PUPR juga menjanjikan akan melakukan penggantian lahan yang sama luasnya, namun, kapan waktunya, tidak mereka katakan, tak jelasnya kapan pembebasan lahan dilakukan dan kemana sekolah mereka akan dipindahkan, ujar Jujun, membuat mereka resah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!